selamat menikmati jadi kalau tadi dibilang nyokap sebagai founder generasi pertama kemudian sekarang udah diserahkan operasionalnya ke mas Calvin dan istri keliatannya istri yang CEO nih ya dia direktur keuangan oh dia direktur keuangan, tapi dia di rumah pasti CEO lu pasti nurut-nurut kayak ngaku berani dia di radio bilang, enggak gitu kan, pulang-pulang berantem dia gak mungkin dengar oke, anyway ini ada pertanyaan dari Harinanda di Jogja selamat malam Pak Calvin menurut Bapak, apa itu makanan otentik? terus kemudian yang kedua lalu apa yang Bapak lakukan untuk menjaga keautentikan gado-gado Bopro? makanan yang otentik itu gimana sih? makanan yang otentik itu adalah makanan yang benar-benar dari zaman dulu ya dibuat dengan tidak ada diplesetin gitu kan oke aku ya, gak tau benar-benar salah nih cuma sok tauan aja oke, mungkin kalau sekarang ini kan banyak makanan yang fusion gitu kan yang apa, antara East dan West ketemu gitu kan kalau otentik itu pasti masih murni ya masih murni oke, nah terus kemudian gimana caranya apakah gado-gado Bopro ini akan transformasi mungkin totonya gado-gado-gadonya mungkin nanti ada dicampur campur apa, Bill? ikan bakah atau dicampur ikan emas goreng gitu atau apa gitu akan berubah seperti itu kan katanya mau cater millenials millenials itu kan tapi kan aneh juga makan pake tapi gini, Bill eh sekarang ini macam-macam iya, iya, memang pisang goreng tentunya pakai seri kaya terus kemudian apa, pisang, pisangnya kaesang tuh katanya bisa jadi nugget, bisa jadi apa gitu nah kali ini gimana? gado-gado Bopro akan selalu otentik atau akan transformasi? aku pelajari ya dari pelanggan-pelanggan yang suka makan dari sejak tahun 80-an ya itu orang ada yang makan gado-gado itu dicampurin pake ayam ayam goreng tapi bukan dicampurin secara begitu jadi misalnya dua nasi, ayam goreng, sama gado-gado itu kaya istri saya makan pecul pake ayam goreng nah, terus kaya gitu tuh tapi ya mungkin kita jadi infusion pakai ayamnya dicampur disitu jadi dibedakan tapi memang menikmat sih, Bill aku udah cobain gitu ya? iya, jadi kita siapkan juga menu yang namanya paket boklo itu ada sayur gado-gado nya ada cuman gak terlalu banyak ada satu porsi cuman dikasih ayam dan itu lumayan oke, bukan beratnya dicampur gimana-gimana iya, paket oke, jadi pakai paket dan ini juga sebenarnya dapatinnya bukan karena berasumsi tapi ngelihat dari pelanggan iya, betul dari consumer behavior iya, iya oh, pelanggan kita kok ada yang ada yang order ini segala macam-segala macam tentunya orang kan bikin ada dagingnya terus ada sayurannya why not kita gak bikin iya kan? oke nah terus kemudian ada pertanyaan dari Siva di Bogor pernah gak dapat komplain dari pelanggan anda? lalu apa yang apa yang bapak lakukan? komplain apa nih? bermacam-macam lah banyak lah pasti pasti ada ya? pasti ada banyak kayak saya pernah kasih traktir kucar makan gratis buat temen saya dia pergi kan ke cabang yang dia dekat rumah sampai pulang dia berikan saya laporan karyawan saya begini 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 wah itu saya bilang itu mantep sekali apa aja saya akan nindak lanjutin tim audit saya langsung saya suruh di PSI sementara banyak orang yang dikritik gak suka wah tapi kalau mas Kelvin dikritik malah seneng? oh seneng banget kritik is my lunch jadi kalau lapar minta dikritik ya saya bayangin Bill saya kasih dia makan saya kasih voucher dia makan temen Facebook nih oke namanya lu sebut aja siapa ya gua juga lupa tapi ada tapi ada tapi ada kenapa dikritik malah seneng? karena itu kan orang orang mah normalnya ya normalnya nih dipuji seneng gua sih gak normal Bill oh ya tadi udah bilang ya normal is boring Bill oke normal is boring dan kritikan itu kan artinya dia cinta sama kita Bill dia masih perapian dia pengen kita menjadi lebih baik makanya dia kritik kalau dia udah gak peduli sama kita bodo amat besok gua gak mau makan dan malah ngomong-ngomong ke orang lain dan itu gua saat itu gua dipecap Bill ha? gua gak mau makan di bawah blog customer itu bilang begitu itu saat itu saya dipecap sama karyawan saya termasuk CEO nya bayangin Bill kejam gak Bill kejam kalau dia masih kritik wah aku seneng banget Bill apalagi coba aku dari customer dateng nih warah-marah aku samperin Bill bawa buku aku tatap wajahnya dengan penuh perhatian loh Bill oke silahkan ibu obat dan saya bikin itu semua saya bagikan lagi ke karyawan ayo kita ambil follow up nya banyak perusahaan yang anti kritik dan mereka mati Bill banyak perusahaan yang tutup kuping tidak menganggap semuanya remeh perusahaan-perusahaan yang tutup-tutup itu kenapa mereka gak peduli wah si ini kasih inputan bodo amat apa yang terjadi Bill begitu dihantam dengan perubahan yang begitu cepat mati Bill Nokia Blackberry dan segala macem karena mereka terlema di dalam zona nyaman mereka dan aku gak mau Bill aku harus dengerin kritik mereka nah ini apakah yang yang ada di mindset nya atau karakternya mas Kelvin sendiri sudah terembed di dalam culture nya gado gado boplo jadi seluruh karyawan tau nih ya bahwa kita kalo di kritik kita jangan defensive jangan marah-marah sama customer bener banget kita malah bilang boleh dibilang kita harus bilang terima kasih malah ya iya terima kasih dan saya saya ngadirin briefing ke karyawan kok dan saya tau karyawan saya tau kalo saya tanya eh CH nama saya Bill itu topik briefing nya apa cuma dua Bill CI customer intimacy customer intimacy oh oke customer intimacy bagaimana kita menggaul di dalam tenaga kutip pelanggan kita dengan baik mengerti karakter mereka bagaimana mereka cara mereka berfikir bagaimana cara mereka bersikap dan pola kacamata mereka dan kedua sex sex itu saya feel excellent kira-kira dari intimacy kemudian kedua sex ini ini serem ini Bill serem tapi gua gak mau ngambil oke kalo yang sex itu apa tadi service excellent service excellent oke kita gak cukup untuk jadi good aja Bill tapi kita mesti excellent dan kita juga belajar macam-macam dari dari orang-orang orang-orang yang ahli seperti kayak Tanah di Santoso kan itu ngajarinnya tentang apa eh tentang macam-macam ya dan kita harus harus bisa bisa bener-bener memotret apa kebutuhan pelanggan kita dan hari ini saya bangga banget karyawan saya ada kemarin postingin sebuah foto customer saya itu dari Depok dateng ke Boprotresia benteng itu ngabisin duit Bill ongkos taksinya 300 ribu Bill sementara dia makan paling berapa ratus ribu artinya biaya dia makan ongkosnya itu lebih mahal daripada apa yang dia makan dan kok bisa kayak gitu makanya aku juga heran Bill itu kan sebuah kebanggaan buat saya gitu betul sampai dicari dia dan dia selalu pakai ibu itu ibu tersebut itu sampai bawa taksinya itu makan berdua selalu always dan always saya habis pikir makanya di satu Facebook saya saya bilang saya gak pernah saya gak terbayang mikir gitu loh dari Depok jauh-jauh ke Boplo Menteng cuma makan dan ini gak cuma sekali nih? berulang-ulang Bill tahu gak itu artinya apa? iya dia lagi nyindir kenapa gado-gado Boplo gak buka di Depok oh iya Bill maka dari itu saya sama pendengar semua saya minta doa-doakan supaya saya bisa buka di Depok buka dong men tunggu apa lagi satu satu hal yang ini aku buka-bukaan aja ini sebenarnya rahasia ya Bill jangan sampai terdengar semua metak ya nyokap itu nyokap itu kalau udah buka cabang dia harus bisa info disitu dan dia harus deket kadang-kadang jarak yang jauh bikin dia ya agak-agak stress-stress gitu ya macet itu bikin dia kesel tapi saya pelan-pelan Bill aku gak bisa ubah dari karakter mama saya tentunya akan terjadi banyak penolakan dan kita harus tegang kalau kita tapi kalau tidak ngomongnya aku sih aku sih percaya dia bilang waktu Tuhan indah banget ya betul 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 kita cuma bisa berusaha kalau kita belum dapat restu dari darinya dari yang di atas gak akan terjadi juga betul oke nah kenapa gak bikin kalau gitu kenapa gak bikin gado-gado boplo di Bali kasihlah itu tambah itu tambah mau banget mau banget pinggir pantai nyokap tiap hari bangun pagi makanya melalui smart event kan kita bisa ingin kita mencari investor oke kalau gitu kita cari investor oke kita ada ada dua puluhan kota nih mau yang dimana mau yang kita sebut yang mana mau Manado Makassar Bali dulu deh oh Bali dulu Bali Bali oh kalau di Bali udah dapat langsung operasional manager namanya Billy Boon asik langsung apply dulu wah beneran nih operasional managernya Billy Boon ya eh salah salah bagian QC aja deh bagian makan sih siap Bill seru standby di Bali makan ngeru sih kerjaannya gak apa-apa makannya sehat ya itu oke kita break dulu yang mau nanya-nanya bisa lewat twitter at Radio Smart FM at Yang Ontep dan juga at Billy Boon don't go anywhere